Memasuki November 2022, perusahaan Dirgantara Aviation Aircraft mengumumkan pemesanan pesawat listrik buatannya, Alice, telah melampaui 2 miliar dolar. Hampir 300 unit pesawat listrik ini telah dipesan perusahaan kargo maupun penerbangan komersial di berbagai negara. Satu teknologi yang terus disempurnakan untuk Aviation Alice adalah teknologi mengecas baterai pesawat. Sementara itu, Archer Aviation juga meluncurkan pesawat listrik baru, Midnight, yang lebih ditujukan untuk penerbangan dalam kota, begitu mendapat persetujuan dari Badan Penerbangan Federal, FAA. Berbeda dari Alice, Midnight adalah pesawat ringan yang bisa lepas landas secara vertikal, alias pesawat jenis electric vehicle takeoff and landing, if tall. Bila pengembangan mobil listrik masih memiliki kendala infrastruktur berupa minimnya tempat untuk mengecas baterai, maka kendala yang dihadapi oleh pesawat listrik ringan juga mirip dengan yang dialami oleh helikopter saat ini. Hanya beberapa kota di Amerika Sikat yang siap untuk memiliki infrastruktur lepas landas dan juga untuk mendarat. Karena itu, Archer mengharap dulu pasar-pasar yang telah memiliki infrastruktur memadai. Bersama maskapai penerbangan United Airlines, Archer merencanakan rute dari Bandara Internasional Newark Liberty ke kota New York. Rencananya layanan pertama diluncurkan pada 2025 dan juga diluncurkan di kota besar lainnya seperti Miami, negara bagian Florida, dan Los Angeles, California. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan Tim VOA.